Oke Aiser, balik lagi sama gue Asyik Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di ASR Will Nah ini bisa kelihatan ya, agak gini dikit Nah ini lagi proses repaint velg yang ada di sini nih ya Jadi ini velg-velg dari customer yang minta di repaint atau di repair Nah ini prosesnya kita lihat lagi di repaint Nah sekarang gue Terima kasih telah menonton! Ini abis proses dicet begini terus diapain nih Pak Osook? Ini yang udah jadi Ini langsung dimasukkan ke oven Langsung masuk oven? Untuk pengeringannya Oh untuk pengeringan, jadi gak didiemin dulu nih disini langsung masuk? Enggak, saya mau masuk Di ovennya berapa jam? Bila-bila 30 menit 30 menit, oke Ini customernya minta yang paket cepat atau yang paket lama nih? Oh, tandat aja Yang tandat yang biasa Bau cetek gak kuat Tapi ini bener-bener, ini kalau dilihat detailnya ya Ini bener-bener sampai bawah sih Rapih banget Abis di oven terus dipoles lagi apa gimana? Udah Udah selesai? Selesai Ini hasil jadinya memang mengkilat begini kah nanti atau? Ini warna glossy Eh, warna semi-dope Semi-dope nanti jadinya nih Ini karena belum kering aja makanya keliatannya begini ya Oh Yang ini, yang silver ini dia udah jadi? Ini belum finishing Bentar-bentar, gak kedengeran gak? Kenapa maksudnya? Ini tinggal finishing aja Finishingnya di apa ini? Eh, ini ditiban sekali lagi Baru masuk anti-goresnya, pernisnya Oh, tiban sekali lagi tuh dengan warna silver lagi gini gitu Maksudnya dilapis lagi Tiba-tiba pernis Pernis itu apa tuh? Itu untuk pembalut catnya Coatingnya gitu Coating Coating Ini proses, apa namanya? Lagi proses dibersihin semuanya Nanti kalau udah tuh Ini, eh bentar nih Gue penasaran nih ada yang ngeliat aneh nih Oh, ini abis retak ya ini ya? Ya bang ya? Oh, peang Terus di benerin minta di repair Ini berarti tinggal nunggu dicat doang nih ya? Satu piece doang Satu piece doang apa gimana ini? 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 Berarti kalau misalnya mau repair Terus mau minta di repair lagi Satuan pun juga bisa Jadi gak mesti satu set gitu kan Wow Itu juga lagi di Lagi disikat Lagi diratain lagi Lagi di Apa sih namanya itu? Dialusin ya? Dialusin biar nanti mungkin chatnya gak yang Gerundel-gerundelan gitu Ini juga nanti bakal di halusin lagi ya bang? Iya Oh, bakal di halusin lagi Oke ini tadi lagi di Enggak tadi sih Ini lagi di amplas Karena sebentar lagi mau di coating ya Mau dilapisin coating Sebagai apa namanya? Pengilapnya ya? Karena kan dia maunya itu silver glossy ya Jadi ini lagi di Ampas-ampas dulu sedikit Habis itu baru di glossy Gue penasaran kayak apa hasilnya? Kita lihat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini udah kurang lebih 30 menitan lah ya di oven tadi dan ini udah dikeluarin Coba pegang Panas deh pasti pasti Apa? Apaan? Begitu doang Apaan? Begitu doang? Ini udah nih berarti nih? Udah Berarti Abis di oven tinggal di tunggu dingin Berarti udah bisa dibawa pulang tuh Kurang lebih berarti 3-4 hari ya Ini Oh iya sih ini tadi kan mengkilap banget tuh pas belum kering Ini udah jadinya dia bener-bener kayak semi dope gitu tuh Wow Keren 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 Oh panas Panas Bercanda Beneran panas nih gak boongan nih Keren keren Itu mateng Iya ini udah mateng nih ceritanya nih ya Ini sih gue mau pegang cuma rada-rada ngeri sedap juga gitu tadi Panas banget Awas kenapa? Awas kenapa? Panas sih namanya abis di oven lah ya Tapi gue mau ngeliat itu tuh tadi Kan ada yang lagi di Apa tuh namanya? Lagi dipoles Bukan dipoles Lagi digosok gitu kan Tadi udah diliat ya Gue mau ngeliat hasil setelah digosoknya kayak gimana ya Ya ini tadi yang udah dipoles ya Ini udah rapih lagi Tadi kan dipres namanya ya Jadi kan tadi tuh masih ada keliatan peyang-peyangnya tuh Terus ada tambalan-tambalannya Dan ini udah dipres Udah balik lagi Posisinya udah normal lagi Cepet loh tadi sebenernya Kurang dari 30 menitan lah Mungkin yang lama tuh bagian moles-molesnya ya Karena Kan harus diratain dulu Terus tadi kan pas kita datang tuh udah dalam bentuk Udah ditambah-tambahin tuh yang peyang-peyangnya tuh kan Udah dibenerin Jadi mungkin Ini kalo yang peyang-peyang ini sekitar berapa lama nih? Berarti Pak Osud Bisa ditunggu Bisa ditunggu Tuh makanya tadi Karena ini bagian ini juga tadi cepet Ini ditunggu juga Berarti baru datang tadi hari ini nih ya Cepet loh ternyata Untuk yang bagian peyang-peyang ya Terutama kalo misalnya yang di repaint gini Ya lumayan lah 3-4 harian Karena harus di oven lagi Terus harus di kasih base Ditambahin lagi Dilapisin lagi Terus habis itu di coating lagi Ya kurang lebih 3-4 hari Tapi kalo model yang peyang-peyang begini Yang cuma di press doang itu bisa ditunggu Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini kondisi udah Beres di ovennya Udah jadi cuman masih panas banget tadi Ini kalo digininnya masih berasa panas Baru banget dikeluarin tadi ya Tapi ini keren sih Maksudnya polisnya juga Mengkilap banget Ini udah keringnya Oh ini masih agak basah dikit ya Karena baru banget dikeluarin Masih harus didinginin dulu Biar dia cetnya lebih Mateng Oke guys sekian dulu video kali ini Buat kalian yang mau repair Mau repaint bisa langsung dateng aja Ke seluruh toko TKB Group Indonesia Dan disitu semuanya Bisa repair dan repaint ya Jadi langsung dateng aja Dan untuk harganya bervariasi Tergantung kerusakan Kalo untuk yang repair ya Kalo yang repaint Itu tergantung warna apa yang kalian pilih Oke Semoga bermanfaat buat kalian semuanya nih Video ini Gue Asyid Hoss Magang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Eh tunggu dulu Jangan lupa di komen Like dan juga di subscribe Karena kita akan giveaway 2 set velg buat kalian semuanya Kalo channel Youtube HCR Will ini Mencapai 100 ribu subscriber Gue Asyid Hoss Magang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HCR